Yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan terhadap aprolehan suara pasangan calon. Ini memberikan masukan yang sangat penting, yang nanti juga akan kami bawa di dalam tim khusus, yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan timetablenya, termasuk kemungkinan-kemungkinan. PDIP ternyata masih menunggu rekomendasi dari tim khusus Ganjar Pranowo Mahfud MD. Diketahui copres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong wacana hak angket ini pertama kali untuk membongkar kecurangan pemilu. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan tim khusus yang dibentuk di bawah arahan langsung dari Ganjar Mahfud. Dikutip dari tribunews.com, menurut Hasto, tim tersebut saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu, termasuk temuan Roy Suryo soal sistem informasi rekapitulasi Sirekap KPU. Berbagai temuan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi langkah selanjutnya termasuk hak angket. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun tribun meda. Dari tim khusus, tim khusus ini langsung dibawa arahan dari para ketua umum parti dan juga direksi langsung, dipimpin langsung oleh pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Pranowo Mahfud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.